Polsek Tambora membongkar bisnis haram kasus dugaan pendagangan orang atau prostitusi. Pusai menggerebek sebuah mes di Gang Royale Jalan Rawa Bebek Selatan, penjaringan Jakarta Utara. Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah wanita. Di antaranya ada anak di bawah umur yang sudah menjadi PSK. Selain 39 PSK, Putra menyebut pihaknya juga berhasil membengkuk 1 Mucikari dan 33 yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan masih ada 1 orang yang burun dan telah masuk daftar pencarian orang. Ada pun keempat tersangka yaitu I.C. Mami, 35 tahun yang berperan sebagai Mucikari. Lalu ada 3 tersangka yaitu HA 25 tahun, SR alias Kopral 35 tahun, dan MR 25 tahun selaku bondigat yang mengawasi tempat penampungan PSK tersebut. Semua tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 120 juta hingga 600 juta. Terima kasih telah menonton!